Polda Kepulauan Bangka Belitung dan PT Timah sepakat untuk memperpanjang kerjasama dalam mengamankan wilayah usaha pertambangan. Kesepakatan keduanya dilakukan dengan penandatanganan dokumen perpanjangan adendum kerjasama di kantor Direksi PT Timah Rabu 30 Agustus 2023 oleh Kapolda Irjir Polian Stultra yang mewakili dari pihak Polda Bangka Belitung dan Ahmad Dhani Virsal selaku Direktur Utama mewakili PT Timah. Wilayah usaha pertambangan PT Timah merupakan aset negara yang harus dijaga dari praktek-praktek penambangan ilegal karena tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu Kapolda bersama jajarannya berkobitmen untuk menjaga aset perusahaan milik negara ini karena kehadiran PT Timah dinilai dapat memberikan pendapatan bagi negara yang nantinya akan digunakan dalam meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Diketahui bahwa PT Timah merupakan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan Timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Perusahaan plat merah ini merupakan produsen dan eksportir logam Timah dan memiliki segmen usaha penambangan Timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Maka sudah menjadi kewajiban Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara kamtipmas dapat membantu melakukan pengamanan guna mengantisipasi adanya ancaman dan gangguan keamanan terhadap objek vital nasional. Tim Liputan Tri Bratanya melaporkan.